Halo cofrens, dalam soal ini terdapat pernyataan semakin pakat larutan, semakin tinggi titik didihnya dikarenakan penurunan tekanan uap jenuhnya. Kenaikan titik didih atau delta tb dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Penentuan kenaikan titik didih sama dengan molalitas dikali kb dikali faktor vanhoef. Sehingga semakin pekat suatu larutan maka konsentrasi larutan makin besar maka jumlah partikel zat terlarutnya semakin banyak apabila jumlah zat terlarutnya makin banyak akan memperbesar faktor vanhoef-nya atau i-nya. Faktor vanhoef berbanding lurus dengan kenaikan titik didihnya. Maka bila faktor vanhoef-nya makin besar maka kenaikan titik didihnya juga semakin tinggi sehingga untuk pernyataannya adalah benar. Sedangkan penurunan tekanan uap jenuh atau delta P juga merupakan salah satu sifat kolligatif larutan sehingga penurunan tekanan uap jenuhnya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Menentukan harga delta P sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikali mol terlarut dikali faktor vanhoef per mol terlarut dikali faktor vanhoef ditambah mol pelarut. Maka semakin pekat larutannya maka konsentrasi larutannya makin besar jumlah partikel zat terlarut juga semakin banyak karena semakin banyak jumlah zat terlarutnya menyebabkan faktor vanhoef-nya atau I-nya makin besar. Faktor vanhoef berbanding lurus dengan delta P atau penurunan tekanan uap jenuh sehingga semakin besar faktor vanhoef-nya maka penurunan tekanan uap jenuhnya juga semakin tinggi sehingga alasannya benar. namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat sehingga dalam soal ini jawaban yang benar adalah yang B. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya! Sampai jumpa di video berikutnya seeing you